Data BPBD Kabupaten Demak mencatat hingga kami siang, sedikitnya 23 desa di Kabupaten Demak masih terendam banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Bupati Demak, Estiana, dan juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Emagus Nugroho, Luhur, Pambudi. Selamat sore, Bu Estiana dan Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya akan langsung ke Ibu Bupati terlebih dahulu. Ya, Ibu, hingga kini wilayah mana saja yang masih perlu atensi lebih terdampak banjir, Bu Estiana? Ya, jadi di Kabupaten Demak terdapat 14 kecamatan, terdiri 14 kecamatan, dan kemarin hampir semua kecamatan, 14 kecamatan ini terendam. Kemudian di terakhir ini, ini masih ada lima kecamatan. Bisa di antaranya kecamatan Sayung yang telah disaksikan bersama di Prampelan, Palisari, Banjarsari, Sidorejo, Loireng, Seripulan, Purwosari, Surodadi, Gemulat, Bendoro, Timbulus, Loko, Tubuh, dan Sayung. Kemudian di kecamatan Karangtengah ada Desa Mbatu, Rejosari, Wonoagung, Wonowoso, dan Wonokerto. Kemudian ada kecamatan ketiga yang masih terendam ini di kecamatan Bunang. Di Desa Purworejo, Margolindu, Morodemak, Gebang, Gebang Arum, Karangrejo, Sumberjo, dan Tridonorejo. Kemudian yang kecamatan keempat ini di Kecamatan Karanganyar, di Desa Wonoworejo, dan Ketanjung, dan Kecamatan Mijin ini di Desa Pecok. Ya, saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, dari informasi yang kami sudah dapat, ini banjir juga sudah berangsur-surut. Lalu hingga Jumat sore ini, wilayah mana saja yang dalam pantauan Anda juga masih terendam banjir? Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, bahwa masih ada lima kesamatan di tempat kami yang terendam. Dan ada beberapa desa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati, bahwa saat ini tinggal menunggu surutnya saja. Demikian. Baik, saya akan ke Ibu Estiana. Ibu, ini banjir sudah terjadi bahkan beberapa hari yang lalu, dan surutnya cukup lama dan sulit. Ini apa yang membuat penanganan banjir ini sulit dilakukan, Ibu Estiana? Ya, jadi di Kabupaten Demak, tadi seperti yang kami sampaikan, memang ada beberapa daerah yang memang setiap harinya pun banjir, khususnya di empat kecamatan. Yaitu di kecamatan Sayur, kecamatan Karang Tengah, kecamatan Bunang, dan kecamatan Wedung. Tetapi di fenomena alam yang tidak hanya di Kabupaten Demak saja, hampir di seluruh Jawa Tengah, Kabupaten Jawa Tengah, ini juga terendam. Dan beberapa kecamatan yang telah kami sampaikan tadi, ini memang sulit surut. Ini memang karena, satu di antaranya memang karena efek dari ROPS sendiri. Kemudian yang kemarin curah hujan, ini masih intensitas tinggi, dan tentunya sedimen sungai, aliran sungai yang cukup tinggi. Nah, ini akhirnya air kebingungan untuk mencari aliran pembuangan yang mana. Jadi, lebih cenderung faktor ROPS yang tinggi, dan tentunya sedimen tanah yang tinggi di berbagai aliran sungai. Baik, Pak Agus, tadi Ibu Esti menyebut, memang banjir ini juga diperparah dengan adanya ROPS begitu ya. Adanya ROPS dan juga adanya sedimentasi. Lalu bagaimana sebenarnya perbedaan penanganan banjir biasa, dan juga penanganan banjir ROPS? Apalagi juga dengan banyaknya sedimentasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Esti Anah tadi, Pak Agus. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ROPS itu dulu berkah. Nah, ini perlu diketahui dulu. ROPS dulu itu berkah. Tapi sekarang musibah, sekarang nggak pernah bisa surut. Yang ada di kurang lebih 22 desa di Demak itu, nggak pernah bisa surut. Tadi kalau pagi, memang surut ROPS-nya. Kemudian kalau sore menjelang malam, itu naik lagi. Berbeda dengan banjir. Banjir yang itu, sudah surut, ya surut. Tidak akan berkah. Tapi kalau ROPS, pagi surut sampai dengan siang, sore menjelang malam, naik lagi. Ini loh yang namanya, perbedaannya dengan dia. Pak Agus, lalu penanganan untuk beberapa tambahan tadi, seperti ada banyaknya sedimentasi, lalu apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD? Ya, jadi karena kewenangan sungai-sungai di tempat kami, termasuk laut itu kewenangannya provinsi dan perintah pusat, maka kami berharap dari kewenangan tersebut bisa diambil lalik oleh yang berwenang, ke provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Sehingga mungkin sungai-sungai ya mestinya sudah mulai dinormalisasi karena pendidikan yang tidak di tangani. Kemudian yang kaitannya dengan pantai, pantai yang rusak, yang abrasi, dan sebagainya, mestinya juga segera diperbaiki oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bukannya kami mau melepar tanggung jawab, enggak, tapi ini berdasarkan penanganan yang saat ini dimiliki oleh pemerintah di berbagai peringkatan, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Baik, jadi diharapkan bantuan karena memang biasanya dari pemerintah pusat ataupun provinsi punya sistem penanganan yang lebih baik, begitu ya Pak Agus ya. Lalu ke Ibu Esti, Ibu Esti ini kan sebetulnya banjirop tadi yang seperti Anda bilang memang diperparah. Banjir juga diperparah oleh banjirop dan memang ini setiap tahun terjadi. Lalu strategi apa yang sudah dilakukan agar tahun ini banjir lebih cepat surut ataupun tidak terlalu meluas begitu cakupan banjirnya, Ibu Esti? Jadi kami saat kejadian banjir sudah berputar ke beberapa daerah memonitor kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan di desa masing-masing. Mereka memang membutuhkan salah satunya yaitu normalisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus LV tadi, kemudian pompa. Nah ini yang tentunya ke depannya kita memang memperkenyak pompa-pompa untuk pembuangan ya karena kondisi Kabupaten Demak sendiri ini dalam kondisi jangka, lebih pendek daripada daerah-daerah lain sehingga menampung air dari manapun. Akhirnya kita memang butuh pompa karena kondisi lautnya lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Kemudian seperti yang disampaikan kami sudah mengusulkan sungai-sungai mana saja hampir sekitar 21 sungai yang perlu dinormalisasi. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik provinsi maupun pusat tadi pagi dari Burisma sendiri sudah menghubungi dan beliau siap untuk membantu Kabupaten Demak baik secara fisik untuk menguruhkan normalisasi maupun logistik. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan BBWS, kemarin difasilitasi oleh Bapak Gubernur juga akan membagi mungkin keterbatasan dari BBWS untuk menangani tapi kami harap ke depannya juga sama-sama kita menangani bersama. Mungkin kita bagi antara pelimpahan apa kita diperbolehkan untuk mengerjakan mungkin di aliran-aliran kecil karena dari pemerintah Kabupaten Demak sudah menormalisasi aliran-aliran kecil karena keterbatasan dari anggaran sendiri dan sehingga ke depannya dengan kita bisa berkoordinasi bersama kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik Bu Estri, jadi benar-benar dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang juga sebagai tetangga dari Kabupaten Demak sendiri begitu ya. Lalu kepada Pak Agus, ini kan Jumat malam ini akan ada fenomena full moon begitu ya dan ini biasanya akan terjadi pasang air laut yang seperti tadi juga Rob juga memperparah banjir Lalu bagaimana Anda melihat ini akan berpengaruh terhadap banjir di sekitaran Demak, Pak Agus? Ya, jadi kalau untuk fenomena full moon itu pengaruhnya hanya ada di wilayah atau tempat-tempat yang ada di pinggir pantai utara. Selama masih jauh dari pantai utara, full moon itu tidak akan berpengaruh. Jadi pengaruhnya hanya kepada wilayah-wilayah atau desa-desa yang saat ini ini terdampak ada di wilayah kami. Baik, baik Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Bu Estri. Kita berharap juga seperti tadi harapannya adalah kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga provinsi. Tadi ada bantuan juga diharapkan ada pengerukan juga terutama juga kerjasama dengan beberapa daerah yang terhubung begitu dengan Kabupaten Demak sehingga penanganan itu bisa lebih menyeluruh dan juga lebih cepat surut. Terima kasih Pak Agus dan juga Bu Estri. Semoga banjir di Demak bisa cepat surut. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.